Kepada semua, Kepala Ketujian Kepala Sulawesi Utara Kapolda Sulawesi Utara Irjanpol Dr. Andes Nana Sujana didampingi Nyonya Sinta Nana Sujana, Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara menyambangi Mapolres Bitung di Jalan Water Mungencidi, Kamis 22 April 2021 Tiba di Mapolres, Kapolda Sulawesi Utara disambut Kapolres Bitung AKBP Indra Pramana dan Nyonya Leslie Indra Pramana Kemudian Kapolda menerima laporan situasi dan kondisi Mapolres Bitung dan penghormatan dari personel yang membentuk jajaran penghormatan Kapolda bersama istri menerima bunga dari personel Kores Bitung yang mengenakan pakaian adat Pada kesempatan itu, Kapolres memperkenalkan satu persatu jajaran Kores Bitung mulai dari Wakapolda, jajaran Kasat, Kapolsek, dan jajaran Kapolda sempat melakukan interaksi dengan sejumlah Kapolsek terkait wilayahnya Pusai penyambutan rombongan, mampir sementar di ruang kerja Kapolres Bitung Ibu-ibu Bayangkari melakukan pertemuan dan arahan dari Bayangkari daerah Di ruang rapat Endra Dharma Laksana, lantai 2, Pores Bitung Dalam laporan kesatuan Pores Bitung oleh Kapolres Bitung AKBP Indra Pramana menyampaikan beberapa hal Di antaranya tentang peristiwa menonjol yang terjadi di Kota Bitung kurang waktu beberapa hari Kapolda Sulut Irjadpol Dr. Andes Nana Sujana dalam keterangannya mengatakan Polres Bitung merupakan polres pertama yang dikunjunginya secara resmi Memori dari Mabes Polri melaksanakan beberapa kegiatan operasi Ataupun bisa juga kegiatan yang ditingkatkan, kegiatan putin yang ditingkatkan Jadi saat ini kita sedang melaksanakan operasi keselamatan Yaitu mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 24 ya Sampai dengan tanggal 24 April Dimana ya sasarannya sama Sasarannya adalah Sebenarnya adalah penumpatan kegiatan operasi cipta kondisi Cipta kondisi atau pengkondisian menjelang kita melaksanakan operasi ketupat Samrat 2021 Dan ini semuanya dilaksanakan di seluruh Indonesia Dan ini merupakan operasi terpusat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!